Gadis yang belum pernah belajar piano ini tepi bisa memainkan lagu terkenal di dunia. Hanya ketika sang ibu sedang mengajar anak laki-laki kaya, dia mengintip beberapa kali. Perlu tahu bahkan pianis terkenal di dunia. Kemudian ketika mencoba lagu ini untuk pertama kalinya. Mungkin perlu beberapa hari untuk memainkannya dengan lancar seperti itu. Ternyata Taepan Jinmok telah mempelajari lagu ini selama lebih dari setengah bulan. Tapi tetap tidak bisa memenuhi permintaan guru, dia segera marah setelah dimarahi dua kalimat. Bahkan menyuruh ayahnya memecat gurunya. Karena sejak usia muda, semua orang memanggilnya pemain piano yang berbakat. Jadi Jinmok berpikir dia tidak pandai bermain piano, itu semua masalah gurunya. Apalagi setiap hari di kelas. Guru juga membawa putri mantan suaminya, Yosel, hal ini membuatnya merasa tidak nyaman. Bocah itu segera tidak senang hal itu. Karena untuk mempertahankan pekerjaannya, dia tidak bisa berhenti meminta maaf. Dia bahkan berlutut dan memohon pengampunan pada Jinmok. Sebagai seorang ibu tunggal, dia sangat membutuhkan pekerjaan ini untuk membesarkan putrinya. Pada saat ini suara elegan bergema. Masih lagu yang sama seperti sebelumnya. Yosel memainkan piano bahkan lebih baik dari ibu gurunya. Gadis itu memberitahu Jinmok dengan tindakan nyata. Ibunya tidak salah mengajarinya, itu semua karena dia terlalu bodoh untuk mengerti. Ibu Yosel membeku di tempat, dia belum pernah mengajar piano anak perempuan sebelumnya. Tapi dia bermain seperti master. Atau mungkin ia adalah kejeniusan dalam kejeniusan. Dan Jinmok disebelahnya malu tetapi marah, berlari dan menutup tutupnya. Untungnya, ibunya menggunakan tangannya untuk menghentikan situasi serius ini. Baru bisa diawetkan tangan gadis itu. Ibu menarik Yosel pergi. Meninggalkan putrinya jenius dan tidak mengajar, bagaimana mengajar seorang idiot yang kaya. Tapi semua frustrasi yang ibu dan anak harus tanggung hari ini, hari berikutnya pasti harus membayar kembali seratus kali. Sepuluh tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Gadis muda Yosel telah menjadi jenius piano. Apalagi dia bahkan mendekati siswa laki-laki yang juga menjadi Jinmok jenius di mana-mana. Hari ini adalah hari kompetisi seni piano. Sebelum kontes, ibu Yosel menyuruhnya, selama kontes, dia harus meminta untuk menjadi orang yang membuka gambar musik Jinmok. Ketika lawan bermain, hanya dengan sengaja memperlambat bagian atas dapat mengacaukan semua ritme Jinmok. Jadi ketika Yosel menyarankan bahwa dia ingin menjadi pembalik halaman musik untuknya. Jinmok jelas sedikit panik. Dan teman sekelas di atas panggung bahkan lebih banyak menunggu untuk melihat pertunjukan yang meriah. Tapi siapa tahu dia tidak menggunakan trik apapun. Membalik halaman betul satu per satu saat Jinmok menampil. Gadis bodoh ini tidak mendengarkan. Ibunya dengan cepat menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Para siswa semua sangat bersemangat, bahkan Jinmok tidak bisa mempercayainya. Siapa yang mengira bahwa Yosel akan mengatakan bahwa kalian berdua awalnya tidak berada di level yang sama. Trik menipu dia hanya membuat menurunkan levelnya. Giliran Yosel untuk tampil. Jinmok secara aktif menyarankan bahwa dia ingin menjadi membuka halaman musik. Ibunya berdiri dengan tegas untuk memprotes tetapi Yosel tidak peduli. Lebih dari itu, lagu yang dia pilih adalah pembukaan Sergei Vasilievich Rahmaninov. Kesulitan yang lebih tinggi dengan Flight of the Bumble Bay. Ketukannya baru saja terdengar. Para juri di bawah ini benar-benar terpikat oleh penampilan yang lancar ini. Tapi Jinmok di sebelahnya jelas sedang sangat gelisah. Saat membalik halaman, dia meminjam kesempatan untuk menabrak kawanan dan jatuh. Bahkan berpura-pura tidak bersalah, buru-buru meminta maaf pada juri. Ketika dia hendak mengambil lembaran musik, Yosel mendorong tangannya. Hanya melihatnya perlahan menutup matanya dan memainkan lagu buta. Ternyata Yosel menggunakan otak terkuatnya. Telah menghafal lembaran musik sebelumnya. Jadi juaranya jelas tanpa perlu diutarakan. Dan Jinmok tidak hanya kalah dalam pertandingan ini tetapi juga kehilangan kepribadiannya. Dia menyaksikan ibu dan anak itu pergi dengan senang. Hatinya penuh dengan kecemburuan. Jadi Jinmok pergi ke gereja, mengucapkan kutukan kejam di depan patung Yesus. Dia berharap Yosel akan hidup dalam kegelapan selamanya. Tapi sekarang Jinmok menerima panggilan telepon. Teman-teman sekelasnya memberitahunya bahwa Yosel mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kebutaan di kedua matanya. Ternyata saat Jinmok sedang berdoa. Kursi yang diduduki Yosel ditabrak oleh truk yang tidak terkendali. Gadis piano Yosel buta karena mengalami kecelakaan mobil. Ibunya tidak hanya tidak peduli dengan tubuh putrinya. Sebaliknya, dia khawatir putrinya tidak akan bisa bermain piano lagi, tidak bisa menjadi pianis. Kata-kata ibunya membuat Yosel sangat sedih. Bahkan dokter tidak mau melihat. Sekarang hal yang perlu lebih diperhatikan adalah putri anda, bukan pemainnya. Piano adalah putriku, bagiku piano adalah segalanya. Apakah kamu tahu dia jenius? Dalam mata ibunya, selama putrinya tidak mati, bahkan jika dia harus merangkak, dia harus merangkak di depan piano. Ibunya menyuruhnya tinggal di kamar rumah sakit untuk dia pergi melakukan prosedur pemulangan. Tapi dia belum pergi jauh. Dia segera menyayat hati dan menangis, bersembunyi di ruangan. Ibu mana yang tidak peduli dengan anak-anaknya? Hanya kepribadian yang kuat seperti dia, dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Ketika dia melangkah keluar dari ruangan sekali lagi, dia mendapatkan kembali kesejukannya yang biasa. Yosel dengan sedih berjalan keluar ruangan, tidak hati-hati jadi telah menabrak seorang siswa laki-laki bernama Chasik. Dia bertanya kepadanya bagaimana cara ke teras. Chasik menemukan dia sulit berjalan, memutuskan untuk bantunya. Jinmok di sini karena dia kalah dan terus memaki di gereja. Dia kaget setelah mendengar kabar bahwa Yosel buta. Baru saja selesai mengutuk dan lawan dalam kecelakaan begitu cepat. Ini pasti bukan kebetulan. Jinmok telah disebut jenius piano sejak kecil. Selalu dipaksa oleh Yosel sampai tidak bisa mengangkat kepalanya. Sepertinya apa yang dia banggakan dengan mudah diambil oleh orang lain. Tentu saja, kutukan itu hanya dari kemarahan sementara. Tapi ketika dia benar-benar mendengar tentang apa yang terjadi pada Yosel. Hati Jinmok juga sangat tersiksa. Dia merasa bahwa Yosel yang mengalami kecelakaan pasti akan membencinya. Jinmok malu membawa bunga ke rumah sakit untuk menjenguk Yosel. Baru saja memasuki pintu secara kebetulan melihat Yosel sedang memegang tangan seorang siswa laki-laki. Setelah membawa Yosel ke tempat itu, casik berbalik dan pergi. Tapi Yosel merabah-rabah ke sisi pagar dan perlahan memanjat. Dia ingin mengakhiri nyawanya. Untungnya, Jinmok berlari untuk memanggil Yosel tepat waktu. Ketika dia mendengar suara Jinmok, dia menjadi lebih panik. Jika bukan karena masa kecil Jinmok, dia akan menyebabkan ibunya menderita. Maka ia sendiri tidak akan menjadi alat yang digunakan ibunya untuk menyerang Jinmok. Ibunya bahkan lebih memaksakan mimpinya yang tidak terpenuhi untuk menjadi seorang pianis. Harapan berat itu memaksa Yosel sampai tidak bisa bernapas. Masa kecilnya juga kehilangan semua warna. Karena takut terluka di tangan. Ibunya tidak pernah mengizinkannya naik sepeda. Bahkan mabuk mobil memaksanya untuk menghafal lirik di jalan. Selain itu, perangkat fleksibel dengan lima jari harus selalu ada di tangannya. Perlahan-lahan, Yosel menjadi alat bagi ibunya untuk mengekspresikan kesombongannya. Awalnya dia pikir menjadi buta akan menjadi hal yang baik. Tapi ibuku tetap memaksaku bermain piano. Ibuku berkata bahwa meskipun begitu aku harus bermain, mataku buta dan dia masih memaksaku untuk bermain piano. Dia mengeluarkan kemarahan di hatinya yang membuat dua siswa laki-laki yang berdiri di sebelah mereka membeku di tempat. Sekarang dia telah bosan, dia tidak ingin terus berpura-pura suka bermain piano lagi. Semuanya berakhir seperti ini ya? Yosel menutup matanya dan perlahan jatuh ke belakang. Yun Yosel Ya Tuhan, apa ini? Yosel melamun. Bukannya aku harus jatuh sampai mati. Ternyata Chasik segera melihat niatnya. Selain itu, itu tidak membawanya ke teras, tetapi ke tempat parkir. Sebenarnya, Chasik sangat memahami mentalitas Yosel. Karena belum lama sebelumnya, dia juga tidak sengaja kehilangan sesuatu yang dia banggakan. Setelah kembali ke rumah sakit, Chasik memberitahu ibunya bahwa dia menyelamatkan nyawa seorang siswi. Ibunya tidak peduli sama sekali. Selama putra bodoh ini tidak melakukan buruk apa-apa. Ketika keluar dari kamar, hujan turun dengan lebat. Saat ibunya hendak membuka payung, ujung payung itu terbang keluar. Chasik melihatnya dan tertawa terbahak-bahak haha. Tapi tetap tersenyum dan tertawa, masih tak bisa menahan dan meneteskan air mata. Sebenarnya, jika dia tidak melihat Yosel melompat dari teras. Maka mungkin itu akan dirinya sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.